Borok Tunangan Dewi Persik Terungkap Ruli disebut telah telantarkan anak hingga kerap manfaatkan kekayaan pasangan. Terima kasih telah menonton. 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 Uyakuya bisa dibilang salah satu selebriti Indonesia yang multi-talent. Saat ini ia dikenal sebagai YouTuber dengan channel Youtubenya Uyakuya TV. Namun sebelum itu Uyakuya juga pernah bernyanyi dalam grup topu. Ia juga sering menjadi presenter di berbagai acara televisi. Dan satu lagi talent yang dimiliki oleh Uyakuya adalah melakukan hipnotis. Kealian hipnotis itu seringkali ia tunjukkan sebagai bagian dari hiburan di acara TV. Hipnotis yang dilakukan oleh Uyakuya seringkali dianggap menghibur karena muntah sesuatu yang selama ini seperti ditutup-tutupi. Hingga kini sudah banyak orang yang ia hipnotis mulai dari orang biasa hingga televisi. Dari sana pula sudah cukup banyak rahasia yang ia bongkar. Namun tak selamanya hipnotis yang ia lakukan di acara televisi terjalan sesuai dengan harapan. Ada juga yang tiba-tiba membuat getar-getir sehingga dianggap beresiko jika diranjutkan. Salah satunya ternyata dalam sebuah video lawas yang diunggah oleh channel Youtube Apa Aja Boleh. Video tersebut merupakan potongan dari acara TV Suka-Suka Uyakuya yang dahulu pernah tayang di salah satu stasiun TV. Dan dalam episode tersebut Uyakuya kedatangan bintang tamu Dewi Persik. Setelah beberapa saat berjengkrama, Uyakuya menghipnotis di padang dut itu. Tak perlu waktu lama, Uyakuya berhasil membawa Dewi Persik ke alam bawah sadarnya hingga ia terlelap. Dewi Persik, apakah kamu mendengar suara saya? Tanya Uyakuya kepada mantan istri Saiful Jamil itu. Ia dengar jawab penyanyi yang akrab di sapa DP itu dengan singkat. Awalnya hipnotis berjalan dengan lancar, Uyakuya lalu berkata pada DP kalau ia ingin menanyakan beberapa hal mengenai masa lalunya dengan mantan suami. Uyakuya lalu bertanya mengenai salah satu mantan suami DP dengan menyebut inisial AT dan DP, mengetahui siapa yang dimaksud. Ketika DP terlihat emosi, raut wajahnya berubah marah seakan tidak senang jika masa lalunya dengan pria berinisial AT itu diungkit. Saya nggak mau bahas dia, saya pun nggak mau nikah sama dia, tapi semua orang nggak ada yang tahu. Ujar pemilik Goyang Gergasi itu. Seakan luka lamanya terkuat kembali, Dewi Persik pun langsung menangis dalam lelapnya. Uyakuya mulai selat tingkat, ia merasa salah mengajukan pertanyaan yang terlalu sensitif bagi DP. Gimana nih? Nanya yang lain aja, ujar Uyakuya kebingungan. Nangis loh, tanggung jawab nih ujar seorang perempuan yang menjadi asisten Uyakuya. Terusin nggak? Nangis beneran nih? Kata Uyakuya, seperti bertanya kepada salah satu tim kreatif acara tersebut. Tessa Kaunang tepis isu kumpul kebo dengan pacar Dewi Persik. Dekasih Dewi Persik yang sudah melamarnya ternyata adalah mantan pacar Tessa Kaunang. Tessa juga sempat dikabarkan kumpul kebo dengan berulia oleh mantan suaminya Sandi. Kali ini Tessa Kaunang pun mengklorifikasi mengenai hal tersebut. Bahagia tengah dirasakan Dewi Persik usai menerima lamaran dari seorang pilot bernama Ruli. Dewi juga sempat mempamerkan cincin mewah pemberian Ruli saat melamarnya. Kebar bahagia itu pun langsung menjadi solotan publik. Pasalnya banyak yang penasaran dengan sosok Ruli yang tiba-tiba muncul di kehidupan wanita yang agak bisa pada DP itu. Diketahui Ruli adalah seorang dudak berusia 42 tahun yang memiliki dua orang anak. Sebelum bersama Dewi Persik beredar kabar jika Ruli ternyata pernah memiliki hubungan spesial. Dengan artis Tessa Kaunang. Tessa dan Ruli diduga pernah berpacaran. Isu itu muncul setelah tersebar foto kebersamaan keduanya. Mengutip beberapa sumber, keduanya disebut menjalin hubungan asmara pada tahun 2018. Tessa bahkan pernah membagikan potret kebersamaannya dengan Ruli di akun media sosialnya. Namun belum setahun berpacaran hubungan Tessa dan Ruli berakhir putus. Mereka putus pada September 2018. Dikabarkan Tessa dan Ruli putus lontaran sudah tidak lagi sepaham dan tidak merasa cocok satu sama lain. Sementara itu Dewi Persik mengaku pertama kali bertemu dengan Ruli saat keduanya berada di pesawat yang sama pada 5 tahun lalu. Ketemunya di pesawat sebenarnya sudah tenang lama ya. Sudah 5 tahun. 6 tahun cuma aja sekedar sehilo gitu. Ternyata foto bareng sambung Dewi. Ruli langsung datang menemui ibunda Dewi Persik dan melamar sang kedangdut. Tabaran itu pun diraspon baik oleh ibunda Dewi. Baru-baru ini di intense jadi ngomongin suka langsung ke mami aku. Mami aku bilang janganin dulu. Saling mengenal satu dengan yang lain karena Dewi baru bercerai gitu. Jadi intinya dia menghormati aku sebagai wanita Jawa yang punya orang tua. Ucap jadi Persik. Dia pengennya serius sama aku terus dia ngapain ngelamar aku kalau nggak pengen serius. Tapi semua dari aku pribadi gimana aku harus bisa lihat dia dulu aku pernah gagal luputnya. Terima kasih telah menonton!